Intro Warga di lingkungan Sangkaragung, kelurahan Sangkaragung dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa satu bangunan warung selasa 15 November tengah malam. Api diketahui membakar warung berukuran 3x7 meter itu sekitar pukul 24 Wita. Diduga kebakaran disebabkan sisa api dupa sehabis sembahyang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang berlangsung hingga Rabu 16 November dini hari itu. Informasi yang berhasil dikumpulkan kebakaran yang menimpa warung milik Niwayan Kari 64 tahun pertama kali diketahui warga yang tinggal di dekat TKP. Kemudian dipertahu ke pemiliknya, begitu pintu warung dibuka api sudah membesar. Warga bersama pemilik warung langsung melakukan pemadaman awal agar tidak merempet ke rumah warga lainnya. Kepala Seksi Damkar Jembrana, Kade Bagus, Darmawan menyebutkan sebelum kejadian, pemilik warung sempat bersembahyang sekitar pukul 20 Wita tetapi diduga lupa mematikan dupa lalu membesar. Api yang sudah melahap semua isi warung akhirnya bisa dipadamkan Rabu 16 November sekitar pukul 1 Wita. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Tim Bali Ekspres melaporkan D baba D la wala D USA D la wala D la wala D問題